Jelang digelarnya Festival Kasidah 2023, sejumlah tim Kasidah mulai mempersiapkan diri agar tampil maksimal pada perlombaan nanti seperti yang terlihat di salah satu ruangan di kantor lurah Tambing Bandagadang, Kecematan Nanggolo ini. Para ibu yang tergabung dalam tim Rabani Kasidah Tambing Bandagadang terus menggiatkan latihan. Silpa Desuwati salah seorang peserta mengaku kegiatan latihan baru dua hari terakhir ini dilakukan secara intensif dengan jadwal dari pukul 8 pagi hingga menjelang zuhur, kemudian dilanjutkan setelah zuhur hingga menjelang asar. Meski dalam latihan tidak memakai mentor atau pelatih, namun para peserta yang berjumlah tujuh orang ini telah belajar rebana baik secara otodidak maupun saat menimba ilmu di TPA. Lantaran baru perdana mengikuti festival, tim Kasidah Rabani Tambing Bandagadang menargetkan tidak muluk-muluk untuk menjadi juara, namun mereka berusaha tampil semaksimal mungkin di hadapan penonton dan dewan juri nantinya. Ini dari Kasidah Rabani Tambing Bandagadang untuk mengikuti lomba Kasidah Pemko Kota Padang. Untuk persiapan kita saat ini seperti apa ibu? Persiapan kita otodidak saja, tidak ada peguru yang mengajarkan, tapi dari anggota ini ada beberapa orang yang bisa untuk melatih, jadi kita bersama-sama tim yang menjadi konsolid. Untuk latihan kita dalam sehari berapa kali ibu? Sehari itu pagi, kalau pagi itu mulai dari jam 8 sampai sebelum jugur, nanti kita isoma, abis bulu, abis colak jugur kita mulai kembali sampai jam tengah 5. Sementara itu Lurah Tambing Bandagadang, Yuhar Milis menyebutkan, dengan adanya festival ini dapat mengangkat kembali kesenian Kasidah Rabana yang mulai tergerus dengan gencarnya masuk budaya asing ke Indonesia. Festival Kasidah tahun 2023 menggelar lomba video Kasidah dan lomba Kasidah Salawat yang digelar oleh bagian Kestra Pemko Padang yang bekerja sama dengan Padang TV. Kasidah Rabana ini dihubungkan lagi, karena sudah mulai budar ya, anak-anak yang hobi nyanyi-nyanyi yang berbau islami, baik dari anak-anak sampai orang dewasa, sekarang kan sudah mulai budar. Cuma Kasidah Rabana ini digunakan untuk arak-arak baku, arak-arak dek, cuma itu yang digunakan, di tingkat remaja-remaja apalagi, tidak mengemari lagi. Syawaluddin, Padang TV